Terima kasih. Kita ngadirin bintang tamunya cowok mulu mungkin bosen ya kalian pengen butuh yang bening-bening nih butuh yang bening-bening makannya kita menghadirkan seorang basis-basis yang mungkin kalian udah enggak asing lagi lah siapa lagi kalau bukan Wanda Omar kabarnya luar biasa luar biasa ini jawaban anak gereja banget ya kalau gue bilang biasa aja ntar gimana biasa di luar-biasa di luar yang udah meret ngomongin sih eh hahaha kalau anda Wanda aja lagi Wanda aja ya Wanda ya ceritain dikit dong pengalaman bermusiknya pengalaman bermusik dari mana nih dari mana dari awal dari awal mengenal musik oke dari awal jarang banget ya cewek itu jadi pemain musik jarang mungkin ada tapi enggak enggak banyak ya makanya kita nanyain oke om kalau ditanyain dari pertama sih well gua sebenarnya bukan orang yang apa ya bukan enggak berasal dari background orang yang sekolah musik Oke semuanya otodidak lah pokoknya hanya singkat cerita tapi sorry sebelumnya keluarga musisi atau enggak 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 sama sekali ya tapi suka musik suka musik Oke suka musik biasa lah maksudnya kalau kayak orang Indonesia orang Indonesia timur kan kalau misalkan ngumpul keluarga tuh minimal nyanyi bisa lah gitu jadi kayak yang kalau ngumpul keluarga semuanya bisa main musik tapi bukan yang ngejadiin itu sebagai profesi utama enggak jadi dari situlah awalnya aku suka musik awalnya disitu kebetulan bokap juga emang main bas ah bokap main bas juga betul main bas juga tapi dia dulu mungkin lebih kayak ke apa long trip ya kali bahasanya ya di kapal di kapal tapi antar Indonesia aja oke oke mungkin dia kayak dari situ bisa main musik terus punya anak ya namanya orang tua ya lo punya anak pasti pengen anak lu juga minimal bisa lah main musik gitu kan minimal tahun ada enggak tondev gitu kan ya pasti pengen gitu akhirnya diajarin akulah pertama kali inget banget diajarin main gitar kelas 4 SD gitar ya pertamanya oke instrument pertama aku tuh gitar terus abis itu di kelas 4 SD itu udah mulai main musik eh enggak udah mulai bisa main gitar sampai kira-kira kelas 6 lah udah berasa jadi anak paling keceh di sekolah yoi lah bisa main apa walaupun lagunya si semut kecil atau kayak lagu kecil ya jadi kayak yang lagu apa ya waktu itu yang yang gampang-gampang tuh jadi anak paling keren lah gila di selasar tiap kali istirahat sekolah itu kan terus singkat cerita kelas 6 itu kayak bokap udah lihat kayaknya cukup deh main gitarnya kayaknya cobain bas dong gitu oke jadi yang nyemplungin dalam tanda kutip itu bokap ya ya kayak yang dia kayak yang coba next level doang main bas gitu kan mungkin kayak bas kan kayak aduh enggak ada kayaknya keliatannya enggak asik banget ya enggak ada bunyinya kalau nggak dicolok bunyinya juga cuman dem-dem-dem jadi enggak se-dem-dem-dem-dem bahasanya Wanda deh itu jadi kayak gak se-interesting gitaris ya kalau gitaris kayaknya uh gila keren banget terus apa maksudnya kayak jadi highlight disitulah gitu kan sampai di SMA aku sempet kayak kepikiran dan oke gue kayak kuliah gue pengen banget deh kuliah musik gitu kan oke oke tapi backgroundnya kalau anda akhirnya kuliah musik apa gitu enggak oke 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 klasik ya teman-teman jawaban orang tua tuh klasik banget aduh jangan deh musik kayaknya kalau musik jadiin hobi aja lah oke apa namanya kamu cari kuliah yang udah jelas yang kayaknya kalau kamu lulus pasti kepake pasti dapat kerja ya you know klasik lah ya orangtua pengen anaknya aman minimal dapat kerja dan maksudnya kayak yang ya gitu lah minimal di kantoran lah ya biasa lah klasik gitu kan udah singkat cerita aku nurutlah walaupun agak setengah hati gitu ya aduh masa gua kuliahnya yang gua nggak gitu suka sih tapi waktu itu kebetulan pas banget memang di salah satu kampus yang aku pengen kuliahin itu ada konservatory musiknya oke oke tapi waktu itu lagi ada program di bisnis ininya di jurusan bisnisnya itu ada kelas ini apa namanya jadi kayak akselerasi oke tiga tahun jadi kayak gue ini juga ya daripada gue lama-lama kuliah musik empat tahun gue bisnis kelas bisnis aja deh jadi bisa lebih cepat bisa niatnya biar lebih cepat kuliah selesai kuliah dan gue bisa main musik bisa kayak gitu ya nyata kayak gitu cuma cerita lagi-lagi mungkin kalau kuliah kan kita kan nggak nggak jadwal kita tuh nggak sepadat kayak kita SMA ya dan kita lebih kayak cenderung individualis gitu kan dan mau nggak mau kayak kita bisa bilang emm orang yang punya hobi yang sama pasti otomatis akan menemukan orang yang punya hobi yang sama juga ya nggak sih kalau di kuliah tuh lebih gampang kayak gitu akhirnya membuat aku lama-lama tuh jadi kayak bener-bener bisa dibilang sama anak ekonomi tapi banyakan gaulnya di fakultas musik anak ekonomi orang kiranya udah tuh fakultas musik ya enggak enggak aku enggak kok gitu terus kayak yang nah dari situlah aku tiba-tiba kayak bukan tiba-tiba sih tapi kayak yang secara nggak langsung kenal sama yang namanya Christian Bong Indomusikram ya Indomusikram terus abis itu Gihon Lohanda terus Andreas Arianto oke itu temen satu kampus sih berarti cuma mereka kayak udah senior aku banget sih oke 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 sepuluh tahun di atas gitu jadi kayak yang dari situlah kenal mereka dan kayak mereka juga kayak yang sering ajakin aku main gitu loh oke oke main entah itu kayak cuman awalnya bantuin terus lama-lama jadi serius oke dan akhirnya jadi di pertengahan kuliah itu aku udah mulai ibaratnya main apa kuliah tapi pulangnya tuh main musik gitu dari situlah aku udah mulai kayak gitu walaupun maksudnya waktu itu tuh belum mikir dibayar ya waktu itu tuh aku diajak aja udah seneng banget diajak sama senior yang mainnya lebih jago terus kayak bisa dapat experience main musik dengan orang-orang yang lebih dewasa tuh menurut aku enak banget karena kan waktu itu kalau misalnya main sama anak seumuran tuh kan kan kayak yang jujur aku enggak ketemu gitu loh enggak ketemu enggak waktu itu mungkin anak-anak di seumurku apalagi di fakultasku mungkin enggak gitu seinteres itu enggak janggol enggak bisa ngembangin levelnya Wanda nih mungkin enggak janggol tapi kira-kira kayak gitu kira-kira kayak gitu nah terus dari situlah kenal-kenal mulai main-main-main-main tapi sebelumnya sorry lu kursus musika atau lembaga juga pendidikan Oh autodidak banget bener-bener jadi pernah ada masa dimana karena aku tetap pengen banget sekolah musik akhirnya papa bilang gini ya udah kamu papa lesin musik aja tapi private Oh private Iya di datang ke rumah kalau nggak maksudnya diumur berapa tuh atau di kelas berapa kayaknya SMP kelas tiga deh SMP kelas tiga ya Yes dan waktu itu inget banget aku akhirnya Oke deh aku mau les karena aku aku mau belajar baca karena waktu itu inget banget SMP gue tuh suka banget main gitar main musik tapi gue nggak bisa bercanda balok Oh jadi kayak mempertanyakan gitu Oke gue suka banget main musik tapi kok nilai seni musik gue jelek banget karena gue nggak bisa baca gitu kan jadi kayak oke gua mau deh les gitu kan akhirnya tiga cerita les ada beberapa tahun kayaknya sebentar banget kayak enam bulan abis itu kan tiga SMP kan jadi kayak FF panas ya apa sih itu bahasanya yaitu ya pokoknya kayak gitu akhirnya usb udah mulai bisa baca tapi jujur bisa baca tapi secara ini tuh kayak yang masuk gue mainnya Dora Minva Solasido belajar apa Ironian Dorian apalah itu kayak yang gue nggak even tahu ini tuh mau dipakai di mana Oke jadi kayak eh masalah kayak gini sih kayak enggak ada asik-asiknya gitu loh Oke cerita at-tanas itu mulai sibuk apa namanya mulai sibuk latihan-latihan ujian apa sih bahasanya dulu try out ya try out mulai sibuk sih akhirnya aku stop dulu itunya alatnya ya di SMA kemudian lanjut dengan guru yang sama-sama tapi gue bilang kok gue mau belajar teknik Oh jadi skip lah gitu ceritanya jadi kayak langsung pelajaran apa yang gue mau pakai gitu udah akhirnya tinggal cerita les lagi sekitar kurang lebih setahun tapi lagi-lagi berhenti udah dan fast forward ke aku kuliah akhirnya kayak gitu udahlah terus abis itu singkat cerita di pertengahan aku kuliah itu aku udah mulai belajar yang namanya main main session ya session terus abis reguler udah mulai coba-coba udah udah mulai main wedding udah mulai apa ngejam ngejam pokoknya di kampus aku sesaking kayak bener-bener interest banget sama pengen main basket house banget gitu loh aku kayak ikutin semua kegiatan yang ada hubungannya dengan musik gitu Oke ya bisa dibilang apa ekskul ekskul ya apa ya bahasanya ya kayak gitulah udah tetap dah dari situlah akhirnya aku ketemu link-link yang tadi aku sebutin terus udah kayak gitu dari situ tiba-tiba Oh ada satu masa dimana aku tuh lagi waktu itu inget banget lagi main terus kayak iseng aja gitu aku pengen nge-post aku lagi main ya wajar lah ya orang punya waktu itu inget banget Instagram masih awal-awal banget dan kayak wajar kan kalau kita punya apa ya private page gitu dan kita kayak pengen aku pengen satu aja ada kayak kenang-kenangan gue main bass gitu walaupun orang nggak tahu kalau saya main bass oke oke akhirnya rekamlah waktu itu nget banget ngejam sama Clay Clay drama oke 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 nah terus dari situ tahun berapa tunggu besok kayaknya kalau nggak salah aku umur 20 deh berarti kayak 6 tahun lalu ya 6 tahun tahun lalu ya ya Clay juga masih bocah banget masih bocil banget kasihan-kasihan oke 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 dari situlah akhirnya somehow entah gimana banyak banget yang nonton video aku main sama Clay itu banyak banget oke oke terus dari situ kayak yang sempet boom banget ya itu kayaknya iya ya oke oke sempet boom banget aku juga kaget kayak oh ternyata orang tuh pay attention ya to what I do dan kayak yang akhirnya kayak aku seneng ya bikin video lah bikin video lagi ah terus kayak kobong akhirnya ngajarin udah lo kalau bikin video tuh kayak gini kayak gini oh siap kok oke walaupun nggak gua praktekin saat itu juga tapi pelan-pelan inget banget waktu itu dari Instagram tuh 15 detik tapi dari situlah gua masih 15 detik waktu itu ya oke oke tapi dari situlah kayak aku mulai pelan-pelan ya udah deh bikin seminggu satu seminggu satu seminggu satu singkat cerita enggak dilihatlah sama Mas Baim Gitar Mbak Im Oh Baim Gitar Oke 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 ada band terus habis itu dia kayak yang X ada band yoi diperjelasin oke terus kayak semacam notice gitu ya tapi dia nggak hubungin aku oke 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 jadi dia hubunginnya koko Andreas waktu itu dia tiba-tiba konek aku enggak lu ditanyain nih sama Mas Baim mau enggak bantuin band dia Jabal Roots gitu Jabal Roots-Jabal Roots ya maulah gila diajakin Mas Baim masa gua nggak mau gitu kan maksudnya kayak yang bener-bener kayak yang ya udah mau gitu kan gua langsung waktu main tinggal cerita dari situlah main pertama kali ngat banget di TVRI acara lubang apa apa buaya ya Taman Buaya ya ya Taman Buaya ya itulah pertama kali aku main dan maksudnya kayak sebagai fashion ya iya secara profesional ya bener dan bareng artis gede juga ya itulah kayak bener-bener kayak pertama kali main dari situ tiba-tiba kayak beberapa minggu kemudian Mas Baim ngotek lagi enggak kalau misalnya nih kamu diajakin kayak project semacam Bas Hiros kamu mau enggak Bas Hiros ya oke semacam semacam Bas Hiros oke oke ya maulah gitu kayak yang bener-bener gue tuh bener-bener kayak mau semua yang ada hubungannya dengan musik gue mau banget gitu oke oke mau banget apa namanya saking-saking gua mau an maksudnya kayak bener-bener haus banget sama yang nonton ngejam nonton apa ya nonton temen-temen main live music gitu ya sampai ada masa dimana bokap gue kayak yang kayak bisa dibilang agak apa ya agak marah ya sama gue ya kayak yang oke kan papa kulian kamu kan aku tansi ya terus kamu jadi main musik gimana ya maksudnya kayak yang kamu harus kalau misalnya kamu emang pengen main musik kamu nggak boleh setengah-setengah gitu sampai dibilangin sama bokap oke oke kalau emang kayak ujung-ujungnya lu cuma kayak jadi maksudnya kayak main musik ala-ala maksudnya kayak yang gimana nggak serius kalau emang kamu nggak serius gitu mendingan kamu nggak usah deh kamu ngantor papa kasih kamu waktu tiga tahun ya kalau kamu nggak jadi apa-apa kamu harus balik dan seriusnya kamu punya sekolah jadi bokap ngijinin main musik tapi dikasih waktu nih tiga tahun ya lu harus buktiin ya maksudnya jangan jadi mau jangan setengah-setengah gitu oke 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 kayak gitu ya gitulah terus tinggal cerita ditawarinlah bahas itu ya gue kan kayak yang mau banget lah gila ketemu Mas Indro ketemu Om Ates ketemu Om Yanceh maksudnya yang kayak padahal bisa dibilang album bahas itu adalah album yang 10 tahun lalu bokap gue kasih dengar ke gue kayak enggak nih denger nih ini nih ini idola-idola apa-apa nih disebutin kan ini bass-bass hero paling top lah nih Indonesia gitu bisa dibilang kayak gitu waktu itu sampai akhirnya diajakin Mas Baim itu kayak gue langsung kayak yang inget banget dan kayak yang mau banget lah gitu kan karena itu kayak bisa dibilang album yang sangat-sangat mempengaruhi gue akhirnya sampai kayak suka main bass gitu nah terus dari situlah akhirnya ketemu gue jujur pertama pertama kali gue minder banget minder banget karena mengingat background yang gue yang enggak tahu enggak punya background apa yang sekolah musik Oke terus kayak yang menurut gua kalau dibandingin kayak kita dengar album-album bass heroes eh album-album basis di jaman itu yang terkenal kayak siapa kayak Marcus Miller oke Victor Wooten terus siapa lagi deh kayak Abraham Laboreal gitu ya Maksudnya di era itu itu kayaknya gue ngerasa gila skill tuh kayak enggak ada apa-apanya banget warga cupu banget cupu banget oke oke jadi kayak yang sempet minder banget tapi gue kagetnya ketika gue ketemu sama orang-orang yang tadi gue sebutin mereka semua tuh kayak bener-bener ngayomin dan kayak yang kayak gini loh ndak Mbak Nisa Nisa Hamzah Ices kayak mereka tuh bener-bener yang kayak ngayomin banget dan ngarahin banget dan kayak bener-bener jauh dari apa ya perasangka buruk gue ya padahal disitu kan mereka kan lebih-lebih lebih dikenal dari pada lu ya betul banget tapi maksudnya mereka kayak bener-bener welcome dan bener-bener kayak yang ini banget ya jadi caranya gini ndak walaupun gila banyak banget kan itu tuti-tuti banyak banget Oh apa kayak melibatkan teknik-teknik itu banyak banget dan kayak yang mereka ngarahin banget dan kayak oh kamu ambil ininya aja ndak yang bisa gua aplikasikan oke 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 tinggal cerita eh akhirnya latihan setelah kayak dua bulanan karena itu kan kayak sekitar dua belasan basis ya banyak banyak banget jadi pas banget ada tiket dua waktu itu dikasih jatah tiket dua yang orangnya per personel ya berarti oke yang pertama kali gue inget ya bonyok gue lah oke aja bonyok gue lah gitu kan nonton pembuktian juga ke bokap ya itu ya terus habis itu akhirnya dari situlah selesai main gue ajak bokap bokap gue ke backstage kan oke terus kayak back ke akhirnya kayak kenalin lah ke semuanya ke Ka Eca ke Om Mates ke Om Yance dan maksudnya kayak yang nggak berapa lama dari situ bisa dibilang bokap gue baru yang akhirnya bilang oh yaudah lah nggak papa lanjutin aja gitu udah setengah jalan tanggung gitu katanya akhirnya dari situlah bisa dibilang gua boleh main musik tapi dia cuma pesen satu apa namanya jaga nama baik oke habis itu apa namanya bikin karya ya gitu bikin karya intinya jangan setengah-tengah jangan setengah-tengah ya tapi sekarang bokap juga udah udah welcome aja iya welcome banget dan maksudnya kayak yang dari yang tadinya bener-bener kayak yang nggak boleh bukan nggak boleh sih lebih tepatnya mungkin wajar ya yang namanya orangtua khawatir karena mungkin dia dulu pernah nyemplung ke dunia musik dan maksudnya kayak yang mungkin dia sendiri ngeliat di era itu kayak kayak di eranya dia gitu kan maksudnya kayak how struggle kehidupan seorang musisi terus kayak gimana mungkin dunia entertainment itu image di luarnya tuh kayaknya gimana banget ya kan maksudnya kayak yang apalagi anak gue cewek nih iya apalagi anak gue cewek maksudnya takutnya sebenarnya sih lebih kayak konsen orangtua untuk keamanan anaknya which is yang wajar banget sebenernya gue juga mengerti tapi ternyata lagi-lagi yang gue temukan sebenernya apa yang dibilang orang luar pas gue masuk sama sendiri ke dunia entertainment ternyata enggak seburuk itu sih enggak nih gue mau nanya dikit nih sorry gue potong kawan dengan cewek nih pernah kasih pasti ajak di modusin gitu semacam di modusin sama cowok-cowok gitu itu sih itu sih kayak yang gue kalau gue pribadi ya sih orangnya nggak tahu karena gue emang orang yang gak baperan atau karena gue emang kayak orangnya terlalu emang jadi gini gue dari sekolah tuh udah terlalu biasa berteman sama cowok maksudnya berteman sama cowok eh bener-bener temen ya temen-temen temen oke pacar is pacar oke kayak bener-bener treatmentnya beda gitu loh jadi pas gue terjun ke dunia musik yang bisa dibilang 80% isinya cowok pun gue sih kayak yang nyantai aja gitu loh dan maksudnya mereka pun merespek apa ya apa yang kita misalnya kayak contoh satu nih misalnya gue pribadi nggak ngerokok Mereka pun bukan yang kayak berusaha untuk yang ah ngokeren lu nggak kayak gitu sama-sama tapi kayak ya udah nggak apa-apa gitu eh sorry ya kalau gue ngerokok misalnya malah kayak yang kita saling respect each other gitu loh jadi bener-bener yang nggak ada yang orang luar bilang kayak yang wah ntar lu dipengaruhin atau apa ya lagi-lagi tuh semua kan balik ke pribadi masing-masing ya aman ya selama ini aman banget nggak ada yang misalnya wah ini cewek nih lu diperlakukan yang enggak pernah sama sekali aman banget aman banget malah kayak bisa dibilang apa ya dijagain kali ya oke ya dan maksudnya kayak yang gue put kalau kalau ngomongin soal modus ya gue punya temen baik namanya Daniel Gom Gom oke juga gitaris jadi kayak yang apa namanya dia juga banyak banget yang kayak yang itu dimodusin Begonda hahaha pernah berarti pernah ya oke yang kayak yang aduh anda maksudnya kayak dia pernah pengen kayak gemes suka gemes sendiri gitu ya kan gue nggak tahu gue mau main musik-main musik aja gitu kan jadi kayak yang kalau dia tuh udah kayak yang biasa banget lah ngeliat-ngeliat kayak gitu tapi apa namanya kalau dibilang pernah ya mungkin pernah karena ya mungkin karena di musik itu cewek sedikit dan juga ya namanya ya namanya dengan lawan jenis ya biasa lah ya jadi ya pernah tapi tapi diperlakukan yang nggak nggak gimana enggak pernah aman ya temen-temen yang cewek yang mungkin pengen bermain musik santai aja santai aja jangan kan gue teni aja banyak banget yang modusin kalau ini ini udah nggak bisa di modusin lagi nih udah ada yang punya boleh jadi kalau memodusin teni masih available ya hahaha ini dijual ini oke pertama kali season profesionalnya kalau anda nih sama siapa nih kalau boleh tahu nih ya yaitu sama Mas Baim secara profesional ya secara profesional terus pelan-pelan dari situ akhirnya berkembang lagi ke Mas Kun pernah terus habis itu ke apa ke Kak Marcel juga pernah terus habis itu siapa lagi ya siapa lagi yang gue ini ke Ziva dan mungkin yang paling terakhir kemarin kotak-kotak ya gila sama kotak semua orang itu mendambakan lu gila gimana nih ceritanya nih penasaran nih dalam tanda kutip lu kan gede gara-gara awalnya main sosmed ya betul gara-gara sosmed tiba-tiba nih bisa main sama band legend segede kotak itu gimana cerita awalnya itu gila banget sih jadi saudara kalau bisa dibilang ya pas bahas itu gua sebenarnya udah sempat mendengar kayak ada omongan kayak yang enggak lo mau nggak diajak main sama kotak sebenarnya udah pernah oke waktu pas mbak Cua hamil pertama cuman mungkin mereka itu mungkin waktu itu kan akhirnya nggak jadi dan akhirnya si Kak Raya ya Raiha terus abis itu hingga cerita pas macu hamil anak kedua nih tiba-tiba telepon masuk cedeng Halo siapa nih Halo dengan siapa ya maaf oke ini dengan Sela nih Sela siapa oh sorry Sela siapa ya ini Sela kotak oh oh iya iya anjir yang langsung hubungin Sela gue enggak tahu soalnya oke oke anjir enggak enggak pertama tuh macu dulu deh macu dulu pertama macu itu macu itu cua 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 pertama tuh dia dulu dia dulu ngechat di Instagram dah kira-kira kalau main sama kotak mau nggak mau lah oke terus kayak cuman kayak 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 cuman selentingan gitu kan kayak bahasa-basi ya bahasa-basi doang pikir tuh kayak collab as in kayak satu lagu gitu loh yang di otak gue tuh kayak gitu ternyata tiba-tiba Oh ya udah oke ntar gue share ya nomor lu udah tiba-tiba tiba-tiba masalah nyalpon sendiri Sela sendiri menyebabkan wah gila oke masih siap-siap oke kalau gitu gue cuman kayak oke 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 siap-siapin aja yuk ya yang namanya diajakin bisa atau enggak belakangan yang penting iya dulu hahaha kayak bener-bener modal nekat yang bener-bener gua kayak yang ada wanda kenapa lo bilang iya ya tapi lu emang nggak main cross tahu gue iya dan lu iya iya bodo amat ya karena bener-bener ya gue pikir waktu itu gila kapan lagi gue main sama kotak men oke 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 selama seumur hidup gue tuh gue bisa bilang gue suka banget sama yang namanya pop fung misalnya lebih yang kayak gitu daripada rock ya oke jadi bener-bener sebenarnya nggak ada banget dipikiran gue untuk main rock beda waktu itu oke pikiran gue rock waktu itu tuh ah mungkin rocknya kotak biasa lah ya rock-rock pop gitulah ya rock ala Indonesia awalnya gitu oke oke terus abis itu aku waktu itu enggak banget macu bilangnya Januari anda itu gua dikasih tahu di bulan Oktober Oktober jadi gue masih masih mikir kayak yang oke gua masih awal Oktober ya jadi kayak masih ada tiga bulan lah tiga bulan untuk mulik ya santai lah ya tiga bulan lama banget cuy gitu kan oke oke masih yang kayak yang ya udahlah ya eh tiba-tiba di pertengahan Oktober telepon lagi enggak sorry nih kayaknya harus dipercepat November nih November karena di acara rokok orang hamil dan 18 tahun kebawah enggak boleh wah itu gua rasanya langsung duer oke oke gua harus ngulik klik 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 terus ceritanya udahlah gue kulik gue tolong dikasih list berapa lagu tuh kalau boleh tahu sekitar 20 lagu 20 lagu yang dimana waktu itu kayak gua tahu ya kalau kayak pelan-pelan saja beraksi terus kayak yang apa namanya lagu-lagu hit saya kotak ya gue tahu lah ya sebagian besar tahu terus gua cerita singkat cerita dari denger dulu gue denger biasain kuping gue Oh lagu kotak tuh gini siap terus abis itu ngulik di YouTube ngeliatin macu main oke kayaknya misalnya ya hasil ya udah nih udah butuh empat senar katanya waktu itu oke butuh empat senar tuh kek Wanda kita tuh dropnya drop Cis ya bukan drop D ya oke oke main drop ya Oke siap kita coba ya mulai agak cuciut ya oke ini beda lagi nih beda cerita nih terus Udah nih gue latihan udah latihan latihan seminggu itu latihan full terus abis itu gue ambil panggil Drek Drek lihatin gue main udah bener belum nih sama bunyinya Andra juga kayak yang pede banget ya bener kok aja bener-bener dia kayaknya nyenengin doang nih Pak Antri nyenengin doang nih terus tiba-tiba sampailah hari-hari dimana kita harus latihan barang-barang oke gue kayak udah latihan aman lah ya Wanda aman bisa-bisa-bisa udah gue udah gue bilang ayo Wanda lu harus bisa ya oke oke pas latihan buyar ternyata ya semua yang gua pelajarin fingering selama berapa tahun ini itu semua nggak kepake saudara-saudara Wow beda banget dan ternyata banyak banget detail-detail kecil yang ada di situ yang harus unis sama gitar Oke itu kayak banyak banget rata yang kayak yang kalau apalagi kalau gitar kan bawelkan ini ternyata itu banyak banget lines-linesnya di situ gitu loh yang harus diikutin wah terus abis itu pake pick gua seumur hidup nggak pernah yang namanya wow oke oke Wah gila pake pick terus abis itu drop cheese awalnya tuh gue udah mulai yang kayak yang tapi kan gue kan bisa mainnya kan gini ya temen-temen ya kayak yang Wanda nggak dapet attacknya kalau kayak gitu oke nggak dapet ya Iya lo harus agak di bawah rocker main di bawah Oke di bawah ya Oke siap di bawah Wah itu misalnya banyak banget karena latihan picking tuh beda lagi ternyata ya ternyata beda lagi jadi kayak yang gue oke deh latihan lagi udah gitu itu bener-bener kayak yang jadi udah sampai di senar lebih gede drop di drop cheese picking dan posisi lebih di bawah itu tuh itu bener-bener jujur gue ngerasa banget gue bener-bener kayak merangkak kayak bayi lagi selama ini fingering teori-teori yang gue pelajarin untuk main bass tuh kayak bener-bener nggak kepake oke bener-bener nggak kepake jujur inget banget tapi pas di latihan pertama lo kan hancur banget tuh ya masih hancur latihan kedua pun mendingan dikit oke terus anak-anak kotak nih gue mau tau nih anak-anak kotak gimana deh apa dia wah Wanda nih gini di Jutekin atau gimana gak sih sampai di Jutekin sih cuman kali paling kayak yang masalah untung sabar makasih mamang sabar banget sabar banget ya kayak yang Wanda lainnya gini oke oke walaupun dia udah termasuk band gede tapi dia tetep support terus support banget sih tenggapnya support banget dan keren 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 oh satu lagi ngulik sound wah itu ya gue udah kayak yang oke soundnya ternyata beda banget biasa gue kiblat gue kalau nyari sound itu pokoknya gue pengennya yang empuk main di belakang pokoknya yang manis lah tiba-tiba berubah ini harus yang ada harus agak drive terus abis itu agak ternyata agak nonjol dan itu gue kayak nguliknya lain lagi tapi tenggapnya lagi-lagi kayak temen-temen dari kotak pun kayak ngebantu banget teknisinya ada Pak Dewiwin dia ngebantuin banget pas banget macu juga pakai faleton jadi kayak jadi ini pas emang kayak kebetulan banget bukannya emang disengaja tuh gimana pas banget macu pakai ini dan dia pun kayak oh sama kok aman Indah Oh ya kayak bantuinnya dikasih tahu ya settingannya oh gini-gini gini-gini lagu pelan pakai chorus ya ndak udah akhirnya kayak dia bantuin setting nyariin sound bareng-bareng akhirnya dari situlah tetap aja tapi konser pertama akhir aku udah langsung habis itu keren konser pertama sih kasihan sih Oke konser pertama itu gue inget banget kayaknya kalau nggak salah di Jambi itu kasihan sih kayaknya gue kebanyakan ngadep belakang Oke karena gue ngeliatin drummer itu kayak sedih banget asli sedih banget karena jujur pertama kali gue konser kotak itu kaget siok kaget apa namanya kayaknya serem karena biasanya selama ini gue tuh main ditibatnya main wedding main artis-artis yang kalem-kalem yang ibaratnya audiensnya kayak yang Oh ini kotak bro Iya ini kotak baru masuk aja orang tawuran disitu lempar-lemparan kena semprot air terus kayak yang bener-bener batang itu bisa kayak yang nah weh disana kalau mau berhenti gua nggak mau main lagi nih ya Oke bisa kayak gitu terus kayak gue yang kayak yang guru siap-siap yang nge-tarau bass apa gimana berantem berantem tawuran gitu yang polisi sampai dateng itu kan berkaya pemandangan yang nggak biasa lu lihat banget ya nggak biasa gue lihat banget dan jujur menurut gue penonton itu sedikit banyak mereka tuh punya bukan sedikit banyak sih banyak sih pengaruhnya ke kita yang main musik maksudnya entah itu acara apapun tapi maksudnya kayak energi yang mereka kasih ke kita itu kayak apa ya timbal balik gitu loh oke oke menurut gua dan ketika yang biasanya gua ngelihat yang kalem yang tiba-tiba yang kayak gitu itu gue nggak kaget banget itu dengan fanbase kotak kan gede banget kan dia nerima lo gak sih gitu nah itu juga tuh tenggapnya lagi-lagi maksud aku bener-bener apa ya menercer mengapa ya meng bener-bener mereka tuh kekeluargaan banget dan bener-bener mereka open banget sama kayak yang misalnya macu bilang ini ada Wanda yang gantiin gue untuk sementara karena gue lagi cuti hamil mereka kayak yang welcome banget oh welcome banget ternyata ya welcome banget di tiap hander di tiap kotak kita ketemu kerabat kotak dan mereka semua kayak ih kak Wanda ya yang gantiin macu walaupun nggak jarang juga banyak yang salah manggil macu macu bukan gue Wanda macunya lagi cuti hamil kayak yang sering banget oh kayak kata-kata beberapa orang mirip padahal kan beda banget ya macu ya kayak yang ampun ya udah deh oke tapi maksudnya itu salah satu pengalaman yang gue nggak bakal lupain sampai sekarang dan jadi pelajaran baru banget karena dari yang biasanya gue apa namanya main di pop main di fang terus tiba-tiba ke rock itu kayak bener-bener karena jujur aku kan kiblatnya Nathan East banget kan aku aku suka banget sama dia aku ngefans banget sama dia orang yang bener-bener kayak bisa jadi sesion dimana aja tanpa menghilangkan karakter asminya dia amin lah kayak dia bener-bener bisa nyebrang genre dia bisa main sama siapa aja tapi lo tetap tahu dia Nathan East oh iya iya ketika dia main sama Eric Clapton dia bisa jadi kayak yang manis banget di belakang main sama David Foster bisa dengan lain-lain yang asik eh tiba-tiba dia bisa main sama Cikorea terus tiba-tiba dia punya album yang bisa kayak nyebrang genre dan itu kayak menurut gue ih panutan gue banget dan gue pengen banget kayak dia itulah salah satu alasan kenapa gue selalu menchallenge untuk kayak gue pengen nyobain ah genre ini gue pengen nyobain ah genre itu sampai akhirnya ke kotak yang walaupun kayak yang jauh banget ya jauh banget tapi beda banget gitu akhirnya ya singkat cerita kayak gitu lah tapi gue nggak pernah nyesel sih karena gue bener-bener menemukan sisi lain serunya dan jujur nagih banget nagih banget main gua nggak heran kenapa orang berlomba-lomba untuk pengen jadi rockstar Wah akhirnya gue menemukan Oh ternyata gini anaknya main rock ya Oke ini kita ngomongin soal pedal deh katanya sama seperti pedal yang dipakai sama cua juga ya Nah itu enggak enggak kebetulan juga pasti ya betul dan boleh kasih tahu gini eh seorang Wanda nih awalnya nih bisa dihubungin sama paletone untuk diendorse ya itu mungkin pencapaian kita sebagai musisi salah satunya diendorse bagaimana tuh awalnya tuh awalnya itu Oh inget banget waktu itu dikenalin sama Kogi Hon lagi-lagi dari orang-orang yang pertama-tama berada di ibaratnya di karir gua lah gitu oke oke Kogi Hon ngajakin Enda kita ke airhouse yuk waktu tempatnya Mas Enda sama Mbak Resa oke oke tahu-tahu kebalik Mas Resa sama Mbak Enda kembali ya Enggara resa-resa ya ya itulah oke oke kebalik ya terus abis itu oke itu pas banget ternyata lagi ada komunitas GTS GTS gitaris teman semua oke oke nah dan disitu pas banget lagi ada paletone collab lah sama Kogi Hon eh pas banget Kogi Hon kenalin sama kosani 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 ya kosani oke akhirnya dari situ lah ngobrol-ngobrol waktu itu kebetulan aku tuh belum yang pakai waktu aku udah pakai pre-amp tapi baru pre-amp doang jadi kayak belum begitu ngulik banget gimana tapi dari situlah kayaknya akhirnya aku kenalan terus kayak akhirnya tawarin eh mau nggak Wanda pakai gitu kan ya gue dengan senang hati lah maksudnya apalagi ini mensup apa ya mendukung permainan yang gue sebagai basis gitu oke karena gimana pun gua ngerasa belakangan ini bas aja nggak cukup oke oke karena maksudnya kayak yang kita bisa ketemu medan yang berbeda-beda kita bisa ketemu panggung yang beda-beda salah satu contohnya kayak di kotak gitu ya oke oke yang dimana maksudnya kita pindah-pindah kota yang belum tentu sound systemnya tuh aman ya aman dalam tanda kutip gitu loh jadi walaupun kita udah kasih riders atau segala macam belum tentu sama belum lagi kadang ampli nggak sehat atau gimana dulu apalagi kalau kayak wedding kan lebih sering direct tapi kita tetap butuh konsistensi suara dari panggung ke panggung ya disitulah kayak gua iya ya gua harus pakai pedal sih biar suara gua lebih konsisten habis itu gua nggak ketergantungan sama-sama yang ada di situ karena kan bisa direct dan lain-lain kan oke akhirnya gue juga setelah ngeliat oh iya oke siap gua gua ngeliat dengan fiturnya unik terus kayak simple banget kebetulan karena gue cewek jadi gue bener-bener membutuhkan semuanya yang serba compact tapi fungsinya gitu akhirnya kayak yang fungsinya oke 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 jadi waktu itu kayak gua juga langsung kayak pas ngeliat ih unik banget ya setelah gua biasa ngeliat pedang-pedang tuh kayak yang mobil-mobil yang gede-gede gini kodok-kodokan ya kalau kata Bang Andre kodok-kodokan ya bener terus ini ceritanya dalam satu strip ada semua dan bisa dibilang ini sangat membantu gua dalam permainan gua dimana aja karena gua bisa bener-bener ngelipin dia di gig bag oke kalau kita gua dengan senang hati singkat cerita akhirnya disupport lah dengan saletok oke eh pas kita di endorse kan biasa ada dua pilihan nih yap pertama emang karena bisnis yap karena bisnis dan kedua emang karena suka Niasi kawanda sendiri nih di valetoni emang karena cocok sama kebutuhan gua apa emang karena ya bisnis semata lah gitu oke kalau gua pribadi ngeliat endorse itu bener dari dua sisi ya dari segi bisnis dan dari dari segi kebutuhan bener-bener maksudnya bukan cuma dari salah satu tapi pasti kita ngeliat overview nya doang maksudnya kayak yang kalau misalnya gua kerja sama-sama dia dan dia kerja sama-sama gue gimana karena menurut gua endorsement is not just about dia ngasih gue barang dan gue pakai menurut gua tapi itu harus jadi timbal balik antara dua belah pihak ya maksudnya ketika gua bilang iya sama endorsement gua punya tanggung jawab dan maksudnya mereka juga punya tanggung jawab disini as a partner gitu loh jadi itulah kenapa dan in a long run gua sama dia bisa jadi apa ya misalnya gitu jadi dan yang bikin aku tertarik banget kenapa pertama dia pastinya memenuhi kebutuhan gua banget oke berarti bener-bener memenuhi kebutuhan kawanda ya oke yang kedua unik banget unik karena waktu itu belum ada yang kayak gini iya iya bener-bener yang pertama simple strip kecil ya oke dan yang ketiga gua selalu pengen jadi yang pertama wow oke kayak Yamaha ya maksudnya Yamaha motor maksudnya selalu di depan maksudnya selalu di depan maksudnya ya tapi kayak maksudnya kayak gua selalu pengen apa ya nggak pengen jadi followers tapi gue pengen kalau masalah kayak gini-gini kalau lu punya kesempatan peluang untuk jadi yang pertama kenapa lu harus jadi pengikut oke i mean like ya kayak gitu ya nggak sih ya jadi itulah yang kayak membuat gua oke terus kayak dalam jangka panjang oh gua sama mereka bisa bekerja sama dengan baik nih kadang-kadang nggak cuma dari terkedar brandnya aja tapi juga dari hubungan kita berdua sebagai secara apa ya orangnya ya orangnya maksudnya kayak yang apalagi kita bakal bekerja sama dalam waktu yang lama gua harus maksudnya kayak yang ngerasa enak kerja sama-sama dia sih enak sih kayak nongkrong iya maksudnya kayak yang yang bener-bener gua harus bisa kayak yang kita bikin ini yuk misalnya oke oke karena ada beberapa yang kayak nggak bisa fleksibel kayak gitu kan dan itu kayak menurut gua ya ini namanya bukan hubungan timbal balik dong tapi satu arah gitu karena yang gini-gini kan hubungan saya sama kayak nikah lah ya ini hubungan lama yang harus lo harus maksudnya saling gitu loh Oke jadi kurang lebih tuh kayak gitu itulah kenapa gua memilih ya 27 Oke terus sekarang Kak Wanda pakai pedal apa aja nih boleh tahu deh nah sekarang ini dibawa ya dibawa nih sama kawanda nih pedal ini paleton semuanya by the way ya bener-bener paleton semua men itu berawal hanya dari satu strip yang hijau ini hijau itu M ya bukan sih ini satu strip sebenarnya udah semua semua kayak basically gua bawa ini pun sebenarnya udah siap tempur banget kemanapun karena ini udah ada tunernya udah ada booster kompresornya udah ada kayak soal dari ticuni kayak apa flanger ya oke terus abis itu ada priamnya juga ya terus abis itu ada octaver ada korupsi juga jadi sebenarnya dalam satu strip ini pun sudah cukup banget tapi singkat cerita dah karena seiring berjalannya waktu itu gue pengen mencoba sebagai apa ya waktu gue lagi suka banget nontonin Victor Wooten Victor Wooten Victor Wooten dan maksudnya kayak gue ngeliat gila ya nih orang bisa bisa main sendiri tapi tetap asik dia pakai apa sih Oh pakai looper di coba ah looper ah oke kebetulan ada kayak yang nah lagi-lagi kayak gitu gue bilang hubungan kerjasama bilang kok tahu nggak waktu itu aku sambil belajar ya pun jadi teman-teman kalau teman-teman teman-teman tahu semuanya disini kita mulai dari nol dari belajar nggak ada yang namanya orang langsung jago oke semuanya dari merangkak tapi kayak lagi-lagi saling membimbing kok ini asyik banget ya dia pakai looper ya ini kode ya pada lagi kode dia lagi kode nah kira-kira kalau misalnya kayak gini tuh looper kayak apa sih aku gitu misalnya kayak gitu Oh ya gini aja enggak akhirnya itu oke berkembang ah looper asyik juga nih terus abis itu aku mulai suka main chord main chord 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 kayaknya ikut aja kayak nggak cukup coba ah apa namanya gue lebih tanya kayak ke reverb deh gitu karena kalau reverb suaranya kayak lebih ada ruangannya ruangannya ya bener itu dari octaver sama ini dua ini sebenarnya yang buat dipakai solo berkembang lagi jadi aku nyobain mod gimana ya gimana ya buat itu banyak isinya ya ini sebenarnya kayak efek gitar gitu oke tapi maksudnya kayak yang lu aplikasiin ke bass ini gitar sama bass bisa ya bisa banget oke 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 dari situlah akhirnya berkembang dan maksudnya kayak yang lagi-lagi gue belajar dan maksudnya kayak memperkaya memperluas lagi Oh jadinya gue bisa main pakai lupa gue juga bisa memperkaya suara-suara bass itu sendiri nggak cuman bass yang gitu aja gitu oke oke dan ini semua udah udah memenuhi kebutuhan lo ya sekarang Yap Yap banget ini ini kena gak L ini ya Oke berarti ini pedal ini semua udah memenuhi kebutuhan si kawanda sendiri untuk nanggung ya betul dan bass nih ya di endorse juga jadi semua alat perangnya kawanda udah di endorse semuanya anjir enggak juga sih jadi oke yang bisa dibilang salah satu milestone kayaknya hampir semua musisi ya ya musisi lah kayaknya kalau di endorse tuh kayak punya suatu kayak yang gila seumur hidup gue pernah di endorse mungkin Bang di note doang ya yang di endorse susah deh ya emang hahaha tapi maksudnya hokinya emang kebetulan kayak yang lagi-lagi hubungan timbal balik ya pasti setiap kali ada orang yang ngajakin kerjasama atau kayak untuk melakukan sebuah endorse pasti kita akan memikirkan apakah ke depannya gue bakalan kayak sukakah pakai barang ini karena kan lo bayangin dalam waktu yang panjang ketika lo bekerja sama tapi misalnya sebenarnya nggak suka itu kan kayak yang iya iya ibarat kalau dijodohin aja kayak sebenarnya lo enggak suka tapi kayak yang disuka-suka yang nyesek ya Nah jadi Pak maksudnya kayak semua thank God-nya puji Tuhan-nya sampai detik ini brand-brand yang bekerja sama tuh maksudnya kayak bener-bener aku kayak yang aku suka banget jadi kayak bener-bener effortless ya Oh ya emang yang karena kebutuhan lu ya sekali lagi bukan lu nggak mau memandang endorse dari sisi bisnis ya berarti ya kalau untuk ya tapi maksudnya in a long run pasti ada juga ya ya tapi dari dasarnya dulu dari produk ini produk apa gitu nah bagus ini sebenarnya aku udah dengar dari sebelum aku pakai brand legend nggak apa-apa ya sebut ya ya vendor vendor Oke jadi aku sebelumnya berangkat dari vendor Oh enggak sorry sebelumnya dari yang depannya C court ya Oke dari situ banyak cekok ya oke itu pertama aku jauh kekot ya sama aku terus abis itu singkat cerita kata orang nih ada yang bilang katanya kalau lu belum pakai eh pender lo belum basis lah belum basis banget ya jadi intinya itu masih dalam perjalanan mencari sound ya oke perjalanan mencari sound atas abis itu aku ngobrol sama papaku yang juga seorang basis Wah aku pengen deh nyobain vendor Oke itu pengen coba vendor itu tapi cobain yang second aja kali ya soalnya kan kalau second kan katanya orang bagus kan tapi kalau bokap gue tuh murah ya murah ya Iya tapi bukan orangnya yang lebih kayak yang tapi kan udah bopak pasti udah denden gitu kan maksudnya orang bokap gue tuh kayak yang nggak usah deh papa beli yang ini aja akhirnya singkat cerita sebagai hadiah dari ulang tahun ke-20 waktu itu dulu inget banget dibeliin Abbas vendor pertama waktu itu vendor eh Amerika Amerikan standar bukan gila 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 mahal men gitu inget banget gila five dibeliin itu akhirnya itu aku pakai dan aku ngerasa cocok banget sama soundnya singkat cerita gitulah terus abis itu eh dari situlah aku kayak yang uh ya gue bisa menemukan karakter gue disini banget di Yes Bas oh sorry tapi tapi gue lupa mention tapi sebelum itu gue sempet konsultasi sama beberapa teman yang juga seorang basis dan dia mau rekomendasikan kalau emang lo pengen beli bus waktu itu jadi gini ceritanya waktu itu karena bus deluxe five itu cukup lumayan emang lumayan barunya kayak dia bilang kalau emang lo pengen yang harga segitu kenapa nggak bagus aja udah sempet kayak gitu tapi kan waktu itu kan kan bagus kan belum masuk di Indonesia ya pertama belum masuk di Indonesia dan kemudian kedua apa namanya karena memang dia ini berannya sangat-sangat eksklusif di Jepang jadi kan belum masuk Indonesia apa kayaknya di luar Jepang orang belum gitu tahu oke terus singkat cerita beberapa tahun kemudian lah akhirnya aku tahu bagus masuk di Indonesia ya Wah gila akhirnya masuk juga nih aku yang udah tahu bahasa bagus ini adalah bahasa butiknya Jepang oke kayak yang menarik juga ya tapi kayak yang ah yaudah lah maksudnya gue pun nggak gitu ngarep banyak eh tiba-tiba di konteklah dikonteklah Wanda kira-kira kalau kita mau ngajakin kerjasama gimana aku bilang oh coba kita ngobrol dulu aja kali ya karena kan aku harus tahu dong ngomong-ngomongnya mereka jual mahal juga nih Wanda deh mau ngobrol dulu deh dia tuh maunya apa dan gua maunya apa oke 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 ya gitu terus singkat cerita akhirnya lagi-lagi ah kayak gua ngeliat wah pasti gue cobain ternyata beneran enak terus habis itu dan dilihat dari craftmanship dilihat dari karena gue cewek ya jadi gue tuh bener-bener suka barang yang mulus Oke gue suka barang yang kayak lu tahu nggak sih lagi ke rasanya kalau ngeluarin gitar baru dari harga kayak yang uh ada kalau gue tuh kayak gitu jadi kayak gue bener-bener suka banget sama barang yang bener-bener di handcraft dengan sangat-sangat detail dan sangat-sangat baik gitu oke dan pas gua ngeliat ini tuh kayak ih ini sih gue banget gitu loh kayak yang nggak cuma memenuhi gue sebagai jadi gini gue dulu suka gue pernah nyobain bass yang yang fredboardnya Ebony Ebony suka banget tapi sayangnya defender tuh nggak ada oke 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 terus pas banget 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 ngeliat bagus gua ada Ebony habis itu kayak yang bener-bener apa namanya kayak gue ngeliat wah ini pas gue cobain cocok banget dan akhirnya singkat cerita gue setuju eh gue suka banget dan akhirnya itulah kayak yang lu oke oke gua mau deh kerja sama dan lu itu disuruh dikasih milih atau atau emang nih untuk Wanda seri ini aja deh atau atau terserah milih nih pastinya gitu pastinya ada yang kayak Emili simili tapi lo bakal dikasih seri yang ini jadi lo boleh pilih diantara seri oke cuman dia bebasin lo milih ya Iya betul oke 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 mantep banget ya Wanda ya sekarang udah di support semua kebutuhan manggungnya ya Puji Tuhan Oke kita mau bacain ini ya Q&A ya kemarin gue udah lemparin pertanyaan pertanyaan mungkin berapa pertanyaan di sebelum kuis di ntar ada-ada kusah kayak uh baik-baik ada kuis berhadiah pesawat nih Wow Andre Oke kalau anda ini ada pertanyaannya dari GT Glam Oke pertanyaannya kenapa mau sama Om Om ini agak sensitif ini ini Omnya ada di sini nih Om Om Oke Kak bisa dijawab kenapa ya mungkin Aduh cinta tuh nggak memanjang usia guys hei2 memandang usia tapi maksudnya kayak yang Om jujur gue suka banget main musik dan gua selalu pengen punya pasangan yang minimal bisa lah main musik oke ngerti lah gitu kan masuk kayak yang ada nggak sih lu kalau misalnya teman-teman yang di sini yang juga suka main musik masa nggak pengen sih pasangan yang bisa ibaratnya satu frekuensi atau kayak satu obrolan gitu kayak yang misalnya misal gue ngomong gila ya aku sebenernya bagus banget pasangan aja siapa sih iya dia tuh ini ya lu tahu lagi jadi masa kayak yang satu gua suka banget sama cowok yang minimal bisa main musik dan ini dapetin maksimal bisa main musik maksimal bisa main musik ini oke kayak gitu terus habis itu gue jujur sih Mungkin kalau gue nggak bisa bilang gimana ya tapi gue suka banget sama pribadinya dia yang oke bener-bener sebagai musisi dia pun lagi-lagi gue paling suka sama orang yang punya passion tapi passion itu enggak tanggung-tanggung yang bener-bener diselemin ampe gitu loh oke oke karena misalnya gue selalu punya punya apa ya gue selalu punya prinsip lu kalau suka sama sesuatu jangan tanggung-tanggung gitu loh maksudnya kayak yang emang bener-bener harus maksimal kulik gitu loh dan maksudnya kalau emang dia at the end bisa ngasilin buat lo why not gitu loh dan akhirnya jujur gue suka banget sama Andre karena dia dia punya passion yang segitu dalamnya dan dia bener-bener ngulik terus habis itu kemudian jadi lucunya sebenarnya gua sama Andre tuh udah ketemu dari berapa tahun lalu sebelum kita married tapi oke kayak belum apa ya waktu itu belum jadian lah karena kita karena waktu itu ceritanya gua jadi di Java Jazz oke jadi kayak waktu Java Jazz lagi-lagi teman gua ngajakin Wanda ayo kita ini dong apa namanya kita kita ikut festival yuk ada lomba nih lomba band Jawa Jazz Jawa Jazz gila main waktu itu gue yang enggak punya background musik pengen tuh di Java Jazz tuh bisa aku cuma nonton tiba-tiba diajakin main festival di Java Jazz Oke gue mikir waktu itu ngelolos pun enggak apa-apa deh yang penting gue main main dulu gitu kan akhirnya tiba-tiba disitulah kita ketemu waktu itu gua pesertanya dan Andre jurinya yang bener-bener disitulah gue baru tahu Oh ini namanya oke oke dan akhirnya dari situlah ternyata dan kita lolos oke kayaknya lolosnya sih ada sesuatu nih lolosnya deh mungkin akhirnya apa namanya singkat bercerita teman-teman gue yang kayak yang ini kan kita ngejam sama dia nih satu lagu kita harus tanya enggak sih kayak kita dia tuh mau latihan atau enggak sama kita akhirnya gue lah ditembalin oke 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 ya udah gue DM lah ya bukan bodo amat ya kayak yang gue DM lah siang mas Dino Sorry mau nanya ini gue dari band ini nih yang nanti main di Java Jazz bareng kita mau latihan Mas Dino gue mau ikutan enggak oke langsung yang kayak ide banget WhatsApp gue disini ya Oh ini modus nih berawal dari modus nih dari modus ya kayak gitulah akhirnya dari situlah kita wacapan tapi kayak waktu itu yang kayak yang udah sempet wacapan lama cuman kayak yang enggak lah karena gitu kayak yang oke kita masih dengan jalan masing-masing sampai cerita berapa kali ketemu dan akhirnya atau gimana akhirnya cinta belum oke belum panjang ya sama yang lain dia juga sama yang lain oke oke terus abis itu singkat cerita akhirnya kita ketemu dan akhirnya nggak tahu kenapa yuk itu akhirnya kita kayak bareng tapi waktu dia ngajakin gue pacaran lho kok jadi kayak langsung yang kita seharusan aja ya serius tapi santai ya udah dari situlah kayak yang hal pertama yang selalu kalau gue lihat dari seorang laki-laki adalah gimana dia bersikap ketika dia ketemu orang tua gua oke jadi kayak setelah mengalami beberapa kali pengalaman akhirnya yang kali ini gua bilang gimana ya Andre tapi kalau misalnya emang kayak gitu tujuannya lo ketemu banyak bodoh deh kalau gue bilang oke gue baru mau gitu cepet oke orang Tau dan akhirnya ketemu pas ketemu bokap gue juga nggak langsung yang bilang oke bokap itu terkenal sangat-sangat terik dan cukup lumayan apa ya galak lah kalau sama cowok gitu maksudnya kayak yang berapa kali mau nabok berapa kali mau mukul tuh udah sering banget oke 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 jadi kayak yang apa namanya akhirnya disitulah tapi kayak gue ngeliat Andre waktu ketemu bonyok gue itu orangnya dia bener-bener sopan habis itu kayak dia personality-nya gua bisa bilang cukup baik cukup bagus lawasannya luas banget dan habis itu gak bukannya muji ya tapi untung orangnya udah pergi oke oke yang bener-bener kayak gitu lah orangnya dan apa adanya banget gitu kan akhirnya disitulah kayak bonyok gue bokap gue sih lebih tepatnya kayak yang dia bilang oh orangnya oke sih baik gitu oke terus aku akhirnya kayak yang konfirmasi gimana Pak oke nggak ya udah gitu coba aja gitu akhirnya disitulah gue coba dan akhirnya singkat cerita walaupun awalnya gue sempet khawatir sama yang namanya baru lagi umur masa gue sama Om Om sih sama Om Om Oke 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 tapi lagi-lagi teman-teman info musik tuh emang bahasa universal nggak aja ya musik tuh emang bahasa yang sangat-sangat universal gitu loh jadi dia yang umurnya segitupun enggak berasa kayak umurnya segitu gitu loh dia bener-bener apa namanya bisa ke segenerasi gue bisa segenerasi atasnya bisa dan akhirnya dari situlah kita kayak yang makin cocok dan cerita ya sampai sekarang gitu Oke jadi begitu nih kenapa plusnya kalau anak band itu kenapa kok plusnya ya awet muda iya awet muda ya udah udah ubanan kata orang kan lagi tren lagi tren Oke ini pertanyaan terakhir sebelum kuisya dia ini dari Irfan Cahyo 205 Oke untuk pinjeboard enakan Rosewood atau Maple lu dua-duanya lo Ebony dua-dua lagi Maple Oke jadi kalau Kak Banda lebih suka Rosut atau Maple 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 walaupun lupa Oh tapi lo pilih map sama Ebony Oke berarti ini ya ya lebih pilihannya di satu lagi dia sebelum kuisya ini banyak banget pertanyaannya tapi gue mau nah ini nih tapi kayak udah dijawabnya iflensiflens basisnya siapa Nathan is udah tadi kan ujok dari Reo dan ini nih satu lagi nih terakhirnya dari setianan Nah apa betul suara bass harus bunyi sesuai dengan bass bass drum nah ini pertanyaan seru nih tapi jadi suara bass bunyinya harus sesuai sama kick atau bass drum ya kalau nadanya pastinya enggak ya Oke kalau bunyi ritemnya pastinya sebisa mungkin Iya tapi ada beberapa pattern pun yang nggak harus nggak harus kan nggak harus ya kalau intinya pattern secara keseluruhan Iya tapi kalau kayak sedikit ada kayak beberapa perbedaan yang dimana kita harus ngambil kayak misalnya kayak jembatan atau apa ya bahasanya kayak court penghubung kayaknya enggak deh itulah makanya pentingnya apa ya kita komunikasi-komunikasi sama si drummer tapi maksudnya komunikasi bukan dalam artian gimana ya tapi satu hal yang gue suka ketika kalau ngomongin hubungan antara basis dan juga drummer adalah hubungan apa ya beyond musik sih jadi kayak yang dimana kayak gue kan lebih suka kayak yang terutama drummer ya ya misalnya kayak dalam satu band orang yang pertama kali gue incer tuh pasti penincar tapi lebih tepatnya kayak incer untuk kenal lebih deket tuh pasti dramernya damernya karena maksudnya kayak yang ketika lu udah ketemu enak ngobrolnya sama si drummer pasti di musik pun secara nggak langsung lo pasti bakalan enak dan tau pergerakannya dapet juga deh ngebentuk kemistrinya dan akhirnya lu tuh bisa nebak oh dia tuh mau kesini jadi gue bisa ngelakuin ini ataupun karena dia udah kenal gue jadi dia tahu apa yang bakal gue lakuin dan dia juga bisa nyeimbangin oke jadi jawabannya enggak selalu ya enggak selalu betul oke eh sekarang kita waktunya kuis ya kuis ini akan dipandu sama Bapak Adi yeay yuhuuu halo kawanda halo saat ini balik lagi di quiz sebar asik sekali lagi asik asoi gitu dong dijawab baru kalian udah dijawab biasanya benar nggak pernah pada bisu aja sabar ya oke udah lah oh bisa jadi apa gara-gara yang lain ya eh makasih ya kawannya udah dateng aku juga thank you udah mau berbagi cerita pengalaman ya astaga abis ini jangan lupa ada jam kita nantikan aja itu saat ini kita mau kuis kuisnya tuh ada dia tenang aja pokoknya bukan kuis-kuis thank you lah beda ya dari kayak Pak Jokowi wah kayak Pak Jokowi loh tapi harus nyebutin tiga ikan oh wah bahaya bahaya nih bahaya jangan ya jangan 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 nanti typo mulut gue lagi bahaya kuisnya ini sama kayak tadi Bung Dinut kuisnya tebak penyanyi sama judulnya oke nanti yang nyanyian itu Mbak Maria namanya Maria Ojawa wuuh oke dari Jawa dia lain juga nih oke udah siap masih saudara kayaknya sama siapa tuh Maria sama emasnya wah bisa sih kita ada hubungan beda bapak sama beda ibu tapi oke langsung aja ya Mbak Maria Mbak Maria kayaknya kurang kencin deh Mbak Maria suaranya iya Mbak Maria malu-malu nih ah aneh lagi Mbak Maria lagi lagi eh gua juga lupa ya ini gua ambil dirikan sebelah mana indah ku inget dirimu apa sih ulang 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 Dengu ka uri iai sana kawaku uri iai shiminesu oh iya oh ya oh perlu clue ini nih 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 kalo gua bilang intronya pasti dia tau ini meski kau kini jauh disana eh 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 tuh 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 kita ada 3 pertanyaan aku disini dan kau disana hanya itu bukan 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 kita dengerin lagi aja oke 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 Mbak Maria jangan cepet-cepet ya sekali lagi asik Mbak Maria ya kok terakhirnya Mbak Maria iya kayaknya beda Mbak Maria gimana nih kok gak sama nyanyinya Mbak lagi dong Mbak enggu ka uri iai sana kawaku uri iai shiminesu ya oh iya sumpah ini gua gak tau ini gua kasih tau clue nya lagu ini di cover juga sama seorang penyanyi wanita oke ini banyak pasalannya satu penyanyi aslinya itu grup band eh maksudnya vokal vokalnya 3 sama ada pemain bandnya oke oh iya ini siapakah dia kahitna jeng 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 kahitna bukan judulnya banyak loh kahitna judulnya terakhir 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 oke kawaku di iai sana kawaku di iai shiminesu dua clue dari gua iya tereng 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 oh iya mengapa angka waktu itu putuskan cintaku iya Mantap, mantap, mantap. Gila, gila, gila. Bikin sport jantung asli ini Mbak Maria. Mbak Maria, makasih. Kali ini Mbak Maria top. Kalian tadi tuh kayaknya lancar banget loh. Iya, ini bener-bener kayaknya. Kayaknya Mbak Maria ada perasaan. Iya. Oke Mbak Maria, lanjut. Soal nomor dua. Takkan terulang lagi semua. Iya gak? Ya? Afgan. Afgan. Terima kasih cinta. Betul sekali, mantap. Gampang banget yang ini ya Mbak Maria nih. Yang susah dong Mbak Maria. Udah usahan dikit loh. Terakhir nih, soal terakhir. Gak bisa jawab. Ayo Mbak Maria. Ini kau namanya intang kurang jatuh cinta. Oh. Ini kan namanya intang sedang jatuh cinta. Ini pasti anak regulernya saya ngebawain. Intang sedang jatuh cinta. Kak Hidna juga bukan sih? Bagian dari Kak Hidna sih. Setau gua ya, kalo gua salah ya sorry. Ya Yovie berarti. Bukan. Bukan. Bagian dari Kak Hidna tapi bukan. Iya. Yovie and Uno. Bukan. Bukan. Bagian dari Kak Hidna tapi bukan. Bukan. Iya. Oh. Arsi. Hah? Arsi Widianto. Bukan. Itu anaknya dong. Katanya bagian dari Kak Hidna tapi bukan. Tapi kan ini bukan bagian Kak Hidna. Oh bukan. Ya banget. Yang mana. Hedi. Hedi siapa ya? Hedi Yunus. Hedi. Kang Hedi. Judulnya? Boleh diwaksa lagi? Boleh dong. Ini Kao namanya Insan sedang jatuh cinta. Iya. Ini Kao namanya Insan sedang jatuh cinta. Ini Kao namanya Insan sedang jatuh cinta. Aku malu, ini mah bukan kahitna Ini mah tante Lidia Nur Said sama ini Tapi ada penyanyinya kahitna juga Masa? Memang aslinya itu Ini kao namanya Tapi aslinya memang cewek Perakara cinta Iya betul sekali Mantap Itu bukan kahitna Emang bukan kahitna kan gue gak bilang kahitna Katanya bagian dari kahitna Ada yang nganyi dia soalnya Tapi gak apa-apa ya Tiga soal dijawab dengan mudah Mbak Maria menyesuaikan tugasnya dengan baik Terima kasih Mbak Maria Ojawa Jauh-jauh di import dari Seragen Oke Mbak Maria Sekarang tolong dong lemparin hadiahnya Gila-gila Wah gak keliatan gue Oh pelan-pelan Aduh Wow Ini hadiahnya Untuk Kawanda Thank you Dari CreatorCase Thank you CreatorCase Keren banget hadiahnya Thank you Sering-sering lah support acara ini lah ya Gua aja belum punya Case-nya Aduh Tapi gua juga kepikiran sih Kau tadi dilempar kayaknya Kesih Iya gua gak keliatan loh bener Iya loh Sebenernya gua kacamata biar gak Ketawa bego aja sih Oh oke oke Thank you banget kawan Daomar Thank you sekali lagi Thank you juga siapa nih CreatorCase ya Salah satu basis Yang mempengaruhi gua bermain bass juga lah Ih boong Engga sih gak boong gua Gua beneran gua beneran Gua gak peres lah ya Pokoknya gua memang sering nonton Instagram dia Lihat ngulik-ngulik Youtube nya juga Lihat permainan bass nya dong Liks-liks nya Liks-liks nya Kalian ini ya Mohonnya gua typo aja menurutnya Waduh Gua gak bisa Sorry Fred Oke thank you semuanya Kalo ada yang mau diundang Kira-kira siapa lagi boleh komen di kolom bawah ini Gampang lah tinggal pencet aja siapakah dia Itu Oke gampang kan Itu Thank you banget Kak Wanda Thank you sekali lagi Makani Kita balik lagi ke Bang Freddy Oke Oke Dadah Wuuu Kau anda berhasil mendapatkan Case ya dari Creator Case Sekali lagi Thank you Creator Case Udah support acara kita ya Thank you Semoga berguna ya Kaknya Amin Pasti Oke ini pertanyaan Klasik sih pertanyaan itu Suka duka jadi Pemusik nih atau Session Player atau Suka dukanya Wow Mungkin kalau dari Jawa Sukanya dulu deh Sukanya dulu deh Sukanya dulu deh yang Enak-enaknya dulu deh baru Enaknya itu apa ya Mungkin Em Enaknya itu Adalah ketika lo mengerjakan Suatu hal yang Emang fashion lo Oke Capek-capeknya lo kerja Tapi lo selalu pengen kayak yang berulang-ulang gitu loh Meskipun hati lo capek meskipun fisik lo capek banget Tapi hati lo tetep happy Pas kita main Puas Oke Capeknya hilang ya langsung ya Bener Maksudnya kayak yang orang nanya Apa misalnya Gila lo gak capek apa wan Pindah-pindah kota Jujur capek banget Badan gue jompo banget Tapi kalau ditanya lo mau lagi gak Mau Mau lagi Maksudnya kayak yang Gue gak akan segan-segan Untuk ngulangin itu lagi gitu loh Oke Apalagi ya dukanya mungkin Lebih kayak ke Kalau misalnya lo main malem Karena gue orang yang morning person Jadi Kalau ada job-job Beberapa job Yang kayak emang udah malam Jam sebelas ke atas Itu gue pasti udah ngantuk banget Ngantuk banget Terus Apalagi ya Dukanya mungkin Ketika lo di underestimate Sebagai Karena mungkin orang banyak bilang Ah dia mah cahaya doang Oke Paling kayak gitu kan Padahal maksudnya Di satu sisi jujur Gue pribadi gak pengen dilihat kayak gitu Maksudnya gue pengen dilihatnya Kayak yang Ya gue Gue memang Memang betul gue cewek Dan sedikit orang yang pengen Nyemplung ke dunia ini Tapi Gue pun mencoba keep up Sama orang-orang Yang juga cowok Dan maksudnya punya skillful Dan maksudnya secara Tanggung jawab gue sebagai session Gue harus mengerjakan itu secara Well done ya gitu Oke Bukan berarti karena gue cewek jadi kayak Mungkin gue lebih malas latihan kah Atau kayak yang Begitu kah Tapi justru Gue harus at least bisa nyamain Oke Secara tanggung jawab ya Dan Sukanya Sukanya Tadi udah Boleh boleh lagi Kalau masih ada Masih ada sukanya lagi Sukanya lagi Kalau kata TNI Pas datang transfer berhasil Hahaha Sebagian orang Lagi-lagi ya Udah lo capek Tapi hati lo happy Pas datang transfer berhasil Capek lo ilang Bener Oke Terus duka Ya lagi-lagi tuh Kalau misalnya ngomongin soal duka lagi Apalagi ya mungkin Ketika lo ketinggalan pesawat Tapi mostly jadi kayak seru banget sih Karena itu pengalaman ya Pengalaman Tapi serius Banyakan sukanya sih guys Banyakan sukanya karena Ya lagi-lagi ya Maksudnya passion yang lo kerja Yang bisa lo kerjakan Terus bonus menghasilkan Bonus lo ketemu banyak orang Yang dari berbagai macam kalangan Dari berbagai macam karakter Itu tuh suatu hal yang menurut gue Priceless banget gitu Jadi itu bener-bener Jujur kalau tanyain suka duka Banyakan sukanya sih Kalau gue Ada gak sih yang Yang Suka ngomong nih Atau Netizen-netizen Ah Kak Wanda Enggak bisa main bus nih Cuma modal tampang doang gitu Pernah gak sih yang kayak gitu-gitu Dan Tangkepan Kak Wanda Gimana tuh So far sih Tengketnya enggak pernah ya Oke enggak pernah Cuman kayak mungkin Lebih kayak ke body shaming kali ya Lebih kayak gitu sih Lebih kayak ke Hal yang seharusnya Gak gue pengen Apa ya Yang mungkin yang Ya namanya lagi-lagi Karena mungkin Aku berangkat dari Sosial media Dan secara gak langsung Karena mungkin Musik yang aku mainin Itu kebanyakan cowok Yang interes gitu ya Maksudnya jadi kayak Sebagian besar Yang ngeliat aku kan cowok-cowok juga Dan maksudnya aku selalu berusaha Kalau misalnya kayak Emang main Pasti aku Memperhatikan yang namanya outfit Maksudnya outfitnya tuh kenapa Karena Outfit yang gue pake Selain harus mendukung secara visual Tapi juga harus mendukung gue Secara permainan Wujudnya Dimana yang membuat gue secure Bukannya insecure Kayak misalnya Mikirin lengan Ataupun mikirin hal yang lain Kayak gimana gitu loh Tapi kadang-kadang ada aja Glitch yang orang lihat Yang gak semestinya Tapi diliatnya kayak yang Wah gila Salfok nih gue Salfok nih Padahal sebenernya Nah gue kan main bass guys Dan gue kayak pake baju Ketutup kok Pada umumnya Tapi kenapa maksudnya Yang dipokulin ke situ Tapi maksudnya Hal yang bisa kita lakukan adalah Mungkin lebih kayak ke edukasi Dan maksudnya kayak Mungkin lebih ke memperhatikan outfit itu berikutnya Lain cerita Kalau misalnya kayak gue lagi Ke Bali misalnya Atau ke kolam renang Jadi kolam renang Ya kan gak mungkin ya Gue pake baju kayak gini Jadi kayak Menempatkan diri aja sih Mungkin lebih kayak Gitu-gitunya sih Udah sih gitu aja Oke Ini pertanyaan Dari Kairi Last War 018 Nama susah banget Sebutnya Aha Eh Tapi tadi udah jenri apa Yang kakak suka Hingga saat ini Wah jadi banyak banget ya Tapi kalau bisa dibilang sih Genre yang gue paling suka Hampir semua sih Karena Namanya musik Menurut gue semua genre Yang bisa gue nikmatin Gue suka sih Gue gak bisa bilang tertentu Atau apa Tapi kalau mungkin dari segi pekerjaan Lebih banyak Setelah kan ke pop Terus abis itu juga ke Mungkin ke Neo soul Terus abis itu ke fusion juga Jadi mau gak mau Kebanyakan dengerin ke situ Tapi kalau ditanya genre Yang suka spesifik apa sih Gue bisa bilang hampir semua sih Oke Ini pertanyaan terakhir Untuk kawan dan eh Mungkin teman-teman Banyak yang juga pengen Kayak kawanda gitu Jadi pemain bas mungkin Tips-tipsnya nih dari kawanda nih Apalagi menurut kawanda Sosial media itu penting gak sih Sebelumnya sebelum kita jawab pertanyaan Oke Pandangan sosial media untuk kawanda Untuk sekarang ya Jadinya penting sih Apalagi pandemi ini ya Mau gak mau menggiring kita Untuk mau gak mau Lagi-lagi berinteraksi di sosial media Karena kita gak bisa ketemu Walaupun sebelumnya Orang mungkin kayaknya Udah ngeliat kok Aneh banget sih Dia lebih individualis Lebih asik di sosial media Tapi sekarang Mau gak mau Membuat sosial media itu penting Yang pertama untuk bersosialisasi Yang kedua Kemarin gue ngobrol sama Iqbal Kabani dan juga Mas Ade Mereka bilang iya ya sekarang Secara gak langsung Sosial media itu Jadi kayak kita punya website Jadi kayak kita punya portfolio Jadi kayak kita punya portfolio Jadi buat portfolio Jadi buat teman-teman yang Emang kayak pengen Yang jadi musisi Tapi bingung Mau nyari link Mau nyari link tuh kemana ya Oke 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 Bisa dibilang Sosial media sekarang itu Sangat-sangat membantu gitu loh Karena kita bisa benar Kenal orang dari sisi dunia lain Dari Sisi dunia lain Tapi belahan dunia lain Oke Tapi maksudnya Terus kayak Gue yang tadinya jujur Gue pribadi yang kayak Gak punya link Ke anak-anak musik Eh jadi punya Gara-gara sosial media Oke Jadi kayak yang Penting Secara karir Yes tapi Jangan pernah ngelupain Sisi sosial berinteraksi secara langsung juga Yes Karena kita kadang-kadang Keseringan sosial media Sosial media jadi lupa Oke Jadi ketemu orang Jadi kayak awkward gitu Gak bisa ngomong Jadi harus balance aja sih Oke dan tips-tipsnya nih Buat teman-teman yang mungkin Mau kayak kawan dan nih Bisa dibagiin juga Wow ini terlalu kompleks Tapi Kurang lebih sih Pastinya Jangan pernah capek untuk Belajar hal baru Belajar hal baru Dan juga perluas link Perluas link Karena lagi-lagi gue belajar Banyak banyak dari Mas Dinud sih Karena selain skill Emang faktor yang paling mempengaruhi Kita sebagai musisi adalah link Link ya Iya kita Dan yang terakhir adalah attitude Eh sorry sorry Sebelumnya ada gear pastinya Karena kan secara gak langsung Kita juga harus Apa ya Memantaskan ya Oke Memantaskan maksudnya Yang minimal gak harus mahal Tapi setidaknya Proper lah ya Proper Yang gak fals Gak apa gitu loh Terus abis itu yang terakhir ya attitude ya Attitude ya Attitude kita masuk dalam bergaul Asik atau enggak Terus abis itu attitude kita Ketika kita menerima job Kita harus on time Ya pertanggung jawaban kita lah gitu Oke Nanti kita juga mau nantangin nih kawanda nih Bener gak sih Dia cuman Cuma jual tampang doang Apa emang jago main bus nih Kita mau tantangin ya Dengan gear-gear yang banyak ini nih bunyinya Kita juga mau tahu nih kayak gimana nanti Oke siap kawanda Siap dong Thank you sekali lagi kawanda Dan buat temen-temen Thank you juga bangbong tv Hmm Buat temen-temen yang mau request siapa lagi yang mau diundang Comment aja di bawah ini Sebisa mungkin kita akan hadirin ya Dan jangan lupa subscribe juga kawanda ada channel youtube mungkin Yap Wanda Omar juga Oke Dan instagram kawanda Wanda Omar juga Wanda Omar juga Gak pake juga ya Wanda Omar ya Oke Jangan lupa like, comment, and subscribe Bye 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 Bye